Video yang menunjukkan aksi seorang perempuan nekat menerobos penjagaan Paswampres viral di media sosial pada Kamis 17 November 2022. Peristiwa ini teragam ketika mobil RI1 yang membawa Presiden Jokowi Dodo melintas di kawasan Jalan Tamrinden, Pasar, Bali. Dalam video yang beredar, tampak perempuan yang mengenakan baju putih itu berlari mendekati mobil Jokowi. Dia juga memasukkan tangannya ke kaca mobil yang sedang terbuka untuk bersalaman dengan Jokowi. Melihat aksi itu, anggota Paswampres yang berada di dekat Jokowi lantas berusaha menarik perempuan tersebut. Terkait peristiwa ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberikan penjelasan. Pramono mengungkapkan bahwa saat kejadian, dirinya berada di satu mobil yang sama dengan Jokowi. Menurut Pramono, aksi tersebut dilakukan karena perempuan itu sangat mengidolakan Jokowi. Perempuan itu juga disebut meminta bersalaman serta kaos kepada Presiden ke-7 RI itu. Kebetulan pada saat terjadi, saya semobil dengan Presiden. Ada seorang perempuan yang memotong rangkaian Presiden ingin bersalaman. Dan sekaligus juga yang bersangkutan meminta kaos kepada Presiden. Ketika bersalaman, tangannya tidak mau dilepas karena bentuk kecintaannya kepada Presiden. Nah itulah yang kemudian Presiden meminta kepada Pas Pampres untuk tidak berlebihan. Dan meminta kepada perempuan tersebut untuk melepas tangan Presiden. Tetapi dengan histeris tangan tersebut tidak dilepaskan. Maka kenapa kemudian Pas Pampres menarik perempuan tersebut. Terima kasih telah menonton!